Pelet wanita jarak jauh, tanpa diketahui oleh siapapun Ya, kebanyakan orang yang menggunakan pelet takut karena dia ketahuan kalau dia itu yang pengguna pelet Nah disini saya jelaskan ya, kalau anda itu menggunakan pelet untuk wanita secara jarak jauh Tanpa diketahui oleh orang itu bisa Karena sejatinya kalau kita menggunakan pelet yang kita pengaruhi adalah sukmanya Jadi bukan langsung ke fikir atau ke lohirnya bukan, tetapi adalah ke sukmanya Jadi dia tidak akan tahu orang ini yang mengirimkan, orang ini yang mengirimkan tidak, dia tidak akan pernah tahu Tetapi ketika orang menggunakan pelet jarak jauh ini, targetnya yang terkena itu akan memikirkan si pelaku terus Memimpikan ya, rasa rindu yang menggebu-gebu Jadi orang yang terkena pelet itu akan selalu memikirkan orang yang mengirimkan pelet Tetapi dia tidak tahu kalau orang itu yang mengirimkan peletnya Karena tidak ada bukti, karena tidak ada bukti, oh orang ini yang memacanya, tidak ada Jadi jawabannya simpel untuk pertanyaan, pelet wanita secara jarak jauh dan tidak diketahui oleh siapapun itu pelet apa kan? Jadi semua pelet itu bisa, tergantung Anda ini ingin memelet siapa Karena kadar seseorang yang target pelet kita ini berbeda-beda Jadi kalau kita meluruskan kembali pelet jarak jauh itu tidak akan pernah diketahui oleh orang yang memelet Nah itu jawaban simpelnya Nah semoga bisitu ini bisa menjawab pertanyaan saudara-saudara semuanya Dan mungkin dulu yang bisa saya sampaikan Saya Kang Arishal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton